Teman-teman yang dimulakan Allah, ada doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang dikategorikan sebagai doanya Ibadur Rahman di dalam surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan di halaman terakhirnya, dimulai dari firman Allah, وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حُوْنَ menceritakan tentang sifatnya Ibadur Rahman. Ternyata di antara sifat-sifat yang Allah urutkan dalam akhir surah Al-Furqan ini, ada dua doa. Yang pertama, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ Dan orang-orang yang ketika berdoa, yaitu orang Ibadur Rahman tadi, رَبَّنَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا Doa, yang pertama adalah, Ibadur Rahman minta agar Allah tidak memasakkan mereka ke dalam neraka Jahannam. رَبَّنَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ Ya Allah, jawabkan kami dari adab Jahannam. Semua adabnya sangat pedih dan semua dia tempat kembali yang buruk dan tempat kembali yang menyedihkan. Yang kedua doa, minta keluarga sakinah mawadda wa rahmah. وَالَّذِينَ يَكُونُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا كُرْوَةَ عَيُونَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Ya Allah, karenakan kepada kami suami pasangan yang kurata ayun dan jadikan kami pemimpin. Terima kasih.